Perayitno, orang tua korban kekerasan dalam rumah tangga Dina Nur Hasanah, warga desa Airbaus, kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, meminta agar suami korban atau pelaku bernama Antonio Carlos, warga desa Sumber Agung, kecamatan Armajaya dapat segera ditangkap. Korban dan keluarga khawatir sebab pelaku saat ini masih berkeliaran dan beberapa kali kedapatan tengah mengintai rumah korban. Perayitno mengatakan sejak dilaporkan ke polisi pada 8 Mei lalu hingga saat ini ia dan istrinya tidak dapat meninggalkan korban sendirian di rumah. Lantakaran khawatir akan keselamatan anaknya. Kondisi fisik korban saat ini juga sudah membaik namun korban masih dalam kondisi trauma yang keadaan secara tiba-tiba merasa ketakutan serta rasa sakit di kepalanya yang pernah dipukul oleh pelaku terkadang kambuh. Kalau lagi diam, merasa ada perasaan dia ketakutan, dia ada terasa di kepala itu masih ada terasa sakit. Masih ada sakit di kepalanya? Ya, sakit di kepalanya yang pas di atas ini. Kayak juga sempat ke tempat mantri lah kalau kami bilang, minta obat penenang, menurun rasa sakit. Setelah dikasih itu, Alhamdulillah ada perubahan. Peristiwa KDRT ini terjadi di Desa Kunduran, Kabupaten Seluma pada Senin 6 Mei lalu di rumah ayah pelaku. Korban yang saat itu sedang hamil 3 bulan menjadi korban KDRT dan mengalami luka memar di bagian kepala hingga harus dirawat di RS UDR Gamakmur beberapa hari. Keluarga sudah melaporkan hal ini ke Polres Bengkul Utara dan laporan itu juga telah dilimpahkan ke Polres Seluma. Namun hingga saat ini pelaku masih belum ditangkap. Praidno berharap agar pelaku segera ditangkap agar anaknya dapat beraktivitas dengan tenang dan ia juga bisa kembali bekerja keluar rumah tanpa ada rasa khawatir terhadap anaknya. Tempat tetangga juga saya bingung, kadang-kadang ada acara, kita nggak bisa pergi. Karena mikirkan anak kita, di samping pelaku juga belum tertangkapnya itu. Jadi kami merasa was-was hampir tiap hari. Jadi Pak, harapannya seperti apa Pak? Harapan saya ya pelaku cepat ditangkap agar kami nggak rasa was-wasnya sudah merasa agak ringan lah. Nopan Al-Kadri, RBTV melaporkan.